Cara globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN, persaingan bisnis sangatlah ketat. Perusahaan berlomba-lomba menjaga tingkat penjualan dan konsumennya. Beragam cara dilakukan, terkadang hal-hal yang bertentangan dengan etika bisnis juga dilakukan. Pemasaran produk adalah salah satu kunci untuk memenangkan persaingan. Namun hal itu harus dilakukan dengan etika yang baik. Bila tidak dilakukan sebagaimana mestinya, bukan untung yang diraih, gugatan hukum yang harus dihadapi. Itulah yang tampaknya akan dihadapi oleh salah satu produsen air dalam kemasan. PT Tirta Investama dinilai telah melakukan persaingan usaha tidak sehat. Produsen merek Aqua itu disomasi karena diduga melakukan intimidasi terhadap sejumlah pedagang air minum dalam kemasan. Para pedagang di Jabur Tabik mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Aqua berupa larangan menjual produk Le Minerale. Dia bilang jangan jual Le Mineral dulu, dia bilang gitu. Jangan majang Le Mineral, dia bilang gitu kan. Ntar SO-nya dicabut, soalnya udah ada di Jakarta itu udah ada yang dicabut. Kami juga kaget, oh kenapa kok sampai harus dilarang atau dihalangi penjualan dari Le Mineral ini di kalangan para start outlet atau pedagang-pedagang besar yang mempunyai andil cukup besar, bisa 80% pedagang-pedagang kecil itu. Terkait indikasi persaingan tidak sehat tersebut, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU saat ini masih melakukan penyelidikan. Saat ini KPPU tengah melakukan proses penyelidikan terkait dengan air minum dalam kemasan. Jika terbukti, sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap Aqua berupa ganti rugi maksimal sebesar 25 miliar rupiah. Di dalam Undang-Undangnya ada bidana pokok dan bidana tambahan, namun itu menjadi domen dari teman-teman di kepolisian dan pengadilan. Hingga berita ini ditayangkan pihak PT Tirta Investama tidak berkenan memberi perjataan. Tim Liputan Emensi Media melaporkan.